Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Aku belum berlatih tubuh tirani Hong Meng Semakin tinggi ranah, kemampuan tantangan lompatanku akan sangat berkurang Tetapi meskipun demikian, aku sekarang dapat menghancurkan murid elit biasa di ranah kaisar leluhur tingkat sempurna Ketika aku berhasil mengatasi mala petaka dan dipromosikan ke tingkat pertama kaisar leluhur Aku bisa berurusan dengan murid inti tingkat kelima ranah kaisar suci leluhur Memikirkan hal ini, Tan Yun menghala nafas dan berkata Akan lebih bagus jika ada bagian lain dari teknik milikku Pada saat itu, tidak hanya tubuh tirani Hong Meng yang akan meningkat Tetapi juga formasi pedang pembante di wa Hong Meng Setelah menghala nafas, mata Tan Yun tegas Aku pasti akan menemukan bagian lain kedua latihanku Kemudian, Tan Yun menghilang dari udara dalam sekejap Dan pada saat berikutnya, dia meninggalkan pavilion Tan Zu Dan muncul di puncak gunung Tan Zu Tepat ketika Tan Yun hendak terbang menjauh untuk mencari tempat melewati kesengsaraan surgawi Sebuah suara tua yang familiar datang Yuner tunggu dulu Saat berikutnya Kekosongan di belakang Tan Yun bergetar Dan Da Kun muncul entah dari mana Sagi Master, apa yang terjadi? Tan Yun membungku Yuner, dengarkan kata-kata orang tua ini Jangan melewati kesengsaraan sekarang, kata Da Kun Mengapa? Tan Yun tampak bingung Da Kun berkata Setelah lebih dari 500 tahun Itu akan menjadi hari ketika para murid dari 3 wilayah bintang akan bersaing Hasil dari pertempuran para murid Secara langsung berkaitan dengan berapa banyak murid dari wilayah bintang 4 tenik kita Yang dapat pergi ke penjara api kuno untuk menemukan benih api kuno Kemampuanmu untuk melompati tantangan sangat kuat Aku tahu Tetapi kamu juga mengatakan bahwa karena tidak memiliki setengah bagian bawah teknik latihan Semakin tinggi ranahmu Kemampuan untuk melompati tantangan akan sangat berkurang Katakan yang sebenarnya Seberapa kuat kemampuanmu untuk melompati tantangan sekarang ini? Tan Yun berkata Diperkirakan tidak perlu takut pada murid inti ranah kaisar suci leluhur tingkat 4 Jika dipromosikan ke tingkat pertama kaisar leluhur Dapat mengalahkan murid inti tingkat kelima kaisar suci leluhur Mendengar ini, Dawkun berkata Itu benar Jadi kamu tidak boleh dipromosikan saat ini Menurut aturan pertempuran Murid dalam, murid elit, dan murid inti harus bersaing Jika kamu tidak dipromosikan meskipun kamu adalah putra suci Bagaimanapun juga ranahmu hanyalah raja leluhur Kamu juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid dalam Setelah kamu menangkan kejuaraan Kami akan bisa mendapatkan 30 ribu kota Untuk memasuki penjara api kuno Setelah mendengarkan Tan Yun berkata Aku mengerti apa yang kamu maksud Tan Yun bertanya Dimana penjara api kuno Apakah itu tempat rahasia antara langit dan bumi? Apakah hanya murid kuil Tianmen yang pergi? Dawkun berkata Penjara api kuno ada di Ngarai kuno di utara wilayah Dewa Benua Barat Itu memang tempat rahasia yang dibesarkan antara langit dan bumi Pada saat yang sama Itu juga merupakan tempat rahasia Yang dimiliki oleh ketiga kekuatan utama Yang ada di wilayah Dewa Benua Barat Jadi Orang-orang yang pergi ke penjara api kuno Tidak hanya murid kuil Tianmen kita Tetapi juga murid sekte Elysium Serta murid dari dinasi Leluhur Shizu Karena ruang di penjara api kuno sangat tidak stabil Oleh karena itu Jumlah orang yang masuk tidak dapat melebihi 360 ribu orang Oleh karena itu Kami masing-masing mengirim 120 ribu orang untuk masuk Mendengar ini Tianmen mengangguk dan berkata Terima kasih telah memberitahuku Murid ini mengerti Kamu dapat yakin bahwa murid pasti akan bersaing Untuk kualifikasi memasuki penjara api kuno Dawkun menatap Tianmen dengan tatapan sayang di matanya Oh ngomong-ngomong Yuner bisakah kamu membuat terobosan dalam empat tenik Belum Kata Tanyun Tanyun tahu bahwa jika tidak dalam keadaan kritis Dia tidak bisa lagi mengukapkan bakatnya kepada orang lain Lagi pula Ada banyak orang yang ingin menghabisinya sekarang Dan semakin berbakat dia semakin ingin musuh menghabisinya Begitu dia memberitahu Dawkun Itu pasti akan menyebar ke telinga orang lain Dan pada saat itu dia akan dibakar Empat keterampilan sama dengan ranah kultivasi Dan waktu yang dihabiskan di tahap selanjutnya akan meningkat ratusan kali Yuner, aku punya sesuatu untuk dilakukan Jadi aku akan kembali dulu Tanyun memperhatikan Dawkun pergi Dengan sinar di matanya Dan dengan serius dia berkata Mungkin perjalanan ke penjara api kuno ini Adalah caraku memasuki dinasi lelur Shizu Bagaimanapun Aku akan pergi ke makam para dewa menelan Untuk menemukan latihan yang ditinggalkan oleh leluhurku Setelah mengambil keputusan Tanyun menyimpitkan matanya Para murid sekte Elysium tunggulah aku Kalian menghabisi bawahanku Kemudian bergabung dengan dinasi lelur Dongsu Dinasi lelur Nansu Dan dinasi lelur Beizu Untuk menghancurkan klien diwa kuno abadiku Kali ini Selama aku memiliki kemampuan Aku tidak akan pernah membiarkan para murid sekte Elysium Pergi hidup-hidup Tiba-tiba Tangisan cemas menyelap pikiran Tanyun Putra Sujitan Tolong aku Tanyun melihat ke belakang Ada seorang murid perempuan sekte dalam berlumuran darah Mereka bergegas ke arahnya dari langit barat Setelah tiga nafas Murid perempuan itu mendarat di depan Tanyun Dan ada bekas cakar yang mengejutkan di punggungnya Adik Junior ini apa yang terjadi? Tanyun bertanya dengan cemberut Murid perempuan pucat itu berkata dengan kaget Namaku Siar Kemarin aku dan tiga senior pergi untuk mengambil obat Tetapi tiba-tiba naga darah berkepala dua menyerang Seniorku menyuruhku untuk melarikan diri dan mencari bantuan Siar menangis ketika dia berkata Aku meminta bantuan padamu Siar berlutut di depan Tanyun dan bersujud Tolong selamatkan senior-seniorku Adik perempuan bangunlah Aku berjanji Kata Tanyun Terima kasih kakak senior Saat Siar bangun Cahaya merah aneh melintas di mata Tanyun Dan Siar tampak lamban Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Atau seseorang mencoba menghabisiku? Apa yang aku katakan adalah kebenaran? Kata Siar Ternyata aku terlalu banyak berpikir Setelah Tanyun diam-diam berkata Dia buru-buru melepaskan mata di wahong mengendan mendesak Aku akan membawamu terbang Dan kamu akan menunjukkan jalannya Sebelum Siar bisa menyelesaikan kata-katanya Dia merasa pusing untuk sementara waktu Ketika dia sadar Dia menemukan bahwa Tanyun sudah memeluknya Dan di langit biru yang cerah Dia dengan cepat menuju ke barat Begitu Tanyun pergi Puluhan sosok terbang ke langit Dan menghilang dari udara tipis Tampaknya menggunakan teknik tembus pandang Tiga jam kemudian Angin dingin bertiup dan matahari terbenam Di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di barat laut wilayah Sebuah lembah besar sangat mengejutkan dan dalam Lembah ini adalah lembah barat Pada saat ini Di kedalaman lembah barat Tiga murid laki-laki dengan memarah bertarung sengit Melawan naga darah berkepala dua Yang panjangnya 90 ribu meter Dan ditutupi sisi berwarna merah Tiga murid laki-laki ini tidak tahu bahwa ada sebuah gua di dinding batu Di gua Tiga puluh murid ranah kaisar lelur tingkat sempurna sedang menonton Jika Tanyun ada di sini Dia akan dapat mengenali sekilas Bahwa murid perempuan terkemuka ini adalah Mikin Yang menempati peringkat pertama Di antara murid-murid elit wilayah bintang 4 tenik Di belakang Mikin Berdiri dua puluh murid laki-laki Dan sembilan murid perempuan Dua puluh sembilan orang adalah orang kepercayaan Mikin Mikin melihat ke bawah Melihat Tanyun membawa si Aher Mikin mengepalkan tingginya dengan erat Matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya Mikin mengirimkan transmisi suara Pada dua puluh sembilan orang Tanyun adalah putra suci Bagaimanapun identitasnya tidak biasa Dia harus segera dihabisi hari ini Jika dia tidak mati Orang yang akan mati di masa depan adalah kita Jauh di lembah barat Si Aher berkata kepada tiga murid laki-laki yang terluka Kakak-kakak senior Aku mengundang murid suci Tan Tiga murid laki-laki memandang Tanyun Rasa terima kasih mereka melampaui kata-kata Tanyun tercengang dan bergumam Ini adalah hewan peliharaan seseorang Mungkinkah seseorang dengan sengaja menggunakannya untuk mengepung si Aher dan yang lainnya Dan kemudian menduga Bahwa si Aher akan pergi untuk meminta bantuan Memikirkan hal ini Tanyun tidak bisa memikirkan hal lain Jika dia tidak mengambil tindakan Ketiga murid laki-laki itu akan berada dalam masalah Bajingan berhenti Tanyun berteriak Seberkas cahaya keluar dari tengah alisnya Dan berubah menjadi padang pembantai Dewa Hongmang di tangannya Naga darah berkepala dua memelototi Tanyun dengan kejam Dan kemudian mencoba melarikan diri Binatang, karena aku di sini Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Tanyun mencibir Pergilah ke neraka Tanyun mengambil langkah kecil Dan muncul di atas naga darah berkepala dua Dengan lambean tangan kanannya Segera tubuh naga darah berkepala dua menjadi hancur Terima kasih banyak kepada murid suci tan Tiga murid memandang Tanyun Rasa terima kasih mereka melompoi kata-kata Jangan terlalu sopan Setelah Tanyun selesai berbicara Dia bersuara Si Aher kalian berempat pergi dari sini dengan cepat Seseorang menggunakan kalian untuk membawaku ke sini Si Aher berkata Tidak, kami tidak bisa pergi Jika apa yang kamu katakan benar Kami telah menyakitimu Bagaimana kami bisa pergi? Hati Tanyun melonjak dan dia berkata Kalian bertiga dipanggil apa? Ketiganya mengirim transmisi suara pada Tanyun Namaku Li Jian, Li Feng, dan Li Yu Tanyun berkata mengikuti transmisi suara Mulai sekarang Kalian bertiga dan Si Aher adalah temanku Kalau begitu sekarang aku perintahkan kalian pergi dengan cepat Setelah mereka berempat menerima perintah Mereka mengeluarkan perahu dan pergi bersama Tanyun, hari ini adalah hari kematianmu Mengikuti suara wanita yang penuh dengan niat membunuh Mikin mengambil pedang dan terbang keluar dari gua terlebih dahulu Segera setelah itu, satu demi satu siluet keluar dari gua Dengan cepat tersebar di sekitar Tanyun Dan mengelilingi Tanyun Tanyun melihat sekeliling kerumunan dan menemukan Bahwa semua orang yang datang di ranah kaisar leluhur tingkat sempurna Dan dia merasa lega Tanyun akhirnya menetap Mikin dan berkata dengan acu tak acu Siapa kamu? Katakan padaku Siapa yang mengirimmu untuk menghabisiku Kamu menghabisi saudaraku Miu Menurutmu siapa aku? Mata Mikin berlinang air mata Ternyata itu kamu Tanyun melihat pemikin Seolah memikirkan sesuatu dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya Aku mencarimu Tapi aku tidak berharap kamu datang atas inisiatifmu sendiri Saat itu kamu mengirim Liu Feng untuk menghabisiku Jika bukan karena takdirku mungkin aku sudah mati Mikin menggertakan giginya dan berkata Tanganmu tidak hanya berlumuran darah adik laki-lakiku Tetapi juga dengan darah saudara perempuanku yang baik yaitu Liu Feng Tanyun menetap Mikin dengan keras kepala dan berkata dengan sungguh-sungguh Adikmu Miu dan begitu juga Liu Feng mereka layak mati Setelah jeda Tanyun memandang orang-orang yang mengelilinginya Matanya sangat acu tak acu Aku tidak ingin mulai menghabisi orang Ini adalah keluhan antara aku dan Mikin Beri kalian kesempatan dan segera pergi Aku bisa berpura-pura ini tidak terjadi Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai Salah satu murid laki-laki membalik tangan kanannya Dan pedang keluar dari tangannya Dia memarahi Tanyun Tanyun Jangan bertingkah seperti bajingan Pergilah ke neraka Segera cahaya pedang yang dipenuhi dengan kekuatan leluhur emas Dengan celah ruang hitam pekat yang panjangnya puluhan ribu meter Melahap ke arah Tanyun Saat Tanyun meletakkan pedang miliknya di depan musuh Tanyun telah ditelan oleh cahaya pedang dan langsung menghilang Kakak senior mi, aku baru saja mengatakan Bahwa menghabisi Tanyun mengapa harus memanggil banyak orang Di langit yang rendah Murid itu memegang pedang ilahi dan dia bersemangat tinggi Sebelum dia selesai berbicara Mikin berteriak Hati-hati, Tanyun ternyata tidak mati Tanyun menghindar terlalu cepat Sehingga sosok yang tertinggal di tempat itu hanyalah bayangan Tanyun Dalam getaran kehampaan Tanyun keluar dari kehampaan di samping murid itu Begitu cepat sehingga murid itu tidak bisa bereaksi sama sekali Murid itu mati seketika Kekuatan yang sangat kuat Mikin memandang Tanyun yang berdiri di udara Dan firasat buruk datang kepadanya 28 orang yang tersisa memandang Tanyun Wajah mereka pucat ketakutan dan tangannya memegang pedang terus gemetar Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan lompatan Tanyun akan begitu kejam 28 orang memandang Mikin dan panik Kakak senior Mi Bagaimana dia bisa lebih kuat dari yang kita duga Mendengar itu Mikin berkata dengan dingin Kalian semua diam Jika Tanyun tidak mati hari ini Kita akan dieksekusi oleh aturan istana Juga jangan takut Aku bisa melawan ranah kaisar suci tingkat kedua Kata-kata Mikin tidak diragukan lagi Meyakinkan ke-28 orang itu Kakak senior Mi benar Jangan takut Kita akan bertarung bersamanya Dalam kehampaan Tanyun memegang pedang di tangan kanannya Dan tubuhnya tiba-tiba bergetar Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan semua orang Dia melakukan langkah dewa Hong Meng Dan melayang di bawah bayangan pedang Tanyun melintas melewati murid pertama Kepala murid itu dipenggal Dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah Dan jatuh ke dalam kehampaan Segera setelah itu Setiap kali Tanyun melintas melewati seseorang Dia akan mati Ketika bayangan di kehampaan menghilang Tanyun berdiri di udara memegang pedang suci Ujung pedang yang tajam telah menyentuh alis Mikin Kamu siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Mikin sangat ketakutan oleh Tanyun Sehingga tubuhnya yang halus bergetar Dan butiran keringat seukuran kacang jatuh ke pipinya Tanyun menutup telinga dan berkata pada dirinya sendiri Mikin Aku harus mengatakan Kamu sangat cerdas dengan bantuan si A'er Kamu membawaku ke sini Oke sebelum video berakhir Mikin membilang sungguh membagongkan Terima kasih Terima kasih